Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin kembali lagi bersama aku kali ini aku bikin garnish biasanya tuh aku bikin ukuran yang lebih kecil kali ini aku ganti ukurannya itu yang lebih besar tampilnya seperti ini oke tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke tutorialnya jadi pertama disini udah aku siapin timun timunnya tuh kecil ya teman-teman ada dua warna gitu ada putih dan juga ijo nah jadi disini tuh aku potong ambil yang warnanya tuh ada ijo nya gitu ada ijo nya setelah itu dikerok untuk bagian tangannya dikerok dibuangin dulu barulah untuk bagian pinggirnya dibikin kayak hurufi tapi kebalik gitu ya teman-teman nah dibikin lancip-lancip gitulah ya kalau sudah tinggal dibersihkan dulu setelah itu disini aku bagi-bagi dibagi-bagi maksudnya dipisahkan antara satu dengan yang lainnya tuh dipisah teman-teman ya caranya seperti ini jadi tarik pisau nya dari atas ke bawah gitu kan ya tapi ingat jangan sampai putus kalau sudah semuanya banyak kalonya ini tuh gimana untuk bagian dalamnya jadi bagian dagingnya tuh kan masih tebel dan bekas kerokan yang tadi kurang rapih gitu kan ya kurang catching kelihatannya jadi disini aku tipisin dulu atau dirapihkan dulu bagian dagingnya dibuangin yang tidak rata barulah setelah itu disini aku pisahkan antara kulit dan dagingnya jadi nanti biar jadi dua layar gitu loh teman-teman ya caranya seperti ini langsung aja ya teman-teman boleh dari atas gitu kan boleh dari samping gitu mah bebas aja hati-hati karena ini lumayan tipis ya kulitnya kalau sudah tinggal direndam aja ya teman-teman untuk merendamnya cukup pakai air biasa aja nggak usah pakai air es kecuali kalau misalkan buru-buru dan pengen cepat mekar gitu kan ya bisa pakai air es nah ini kita rendam dulu ya teman-teman kita akan nyiapin bagian tengahnya ini untuk bagian tengahnya timun yang ujungnya tadi kan nggak aku buang jadi aku sisihkan kemudian kita bikin kelopak kecil-kecil seperti ini kalau sudah semuanya kita potong terlebih dahulu eh mohon maaf ini banyak kalungnya gimana tuh ya kita potong dulu biar lebih mudah megangnya kikis bagian depannya nah setelah dikikis bagian depannya disini aku bikin layar yang kedua untuk layar yang kedua ini diusahakan lebih pendek daripada layar yang pertama biar layar yang pertama nggak ketutupan gitu kan ya boleh langsung dipakai atau misalkan kayak aku gitu pengen ada warnanya biar ada ngejreng seetik gitu ya jadi aku rendam menggunakan pewarna makanan warna kuning boleh diganti warna lain lah sebenarnya ya siapin bahan atau yang sudah tadi kita bentuk termasuk udah aku siapin juga tusuk sate sama daun bawang dan kalau sudah ini tinggal dipasang aja cara masangnya adalah tusuk satenya jangan langsung ditusukin gitu loh temen-temen jadi harus diputar pelan-pelan supaya tidak melukai tangan kita karena ini aduh ngebayanginnya jauh sudah linu gitu kan ya jadi kayak diputar-putar bahasa itu dipasang dan kalau sudah bisa langsung dipakai Oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini sudah support channel ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati